Edisi kali ini adalah tentang market update atau update tentang apa yang akan terjadi di bulan Agustus ini. Saya sekali lagi mau mengingatkan promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga 600 dolar yang biasanya hanya 50 dolar saja. Jadi, register di bulan ini dan dapatkan welcome bonus. Sebelum video ini dimulai teman-teman, ayo tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Jadi, di video kali ini saya akan membahas satu per satu tentang update daripada market, dari komoditas, cryptocurrency, saham, forex, dan lainnya. Yang pertama, harga emas naik terus dan melejit menembus hingga Rp 2.100. Terkoreksi sedikit karena banyak sekali yang melakukan profit taking. Namun, banyak ekonomi yang memprediksi bahwa bisa naik hingga Rp 3.000. Terlebih lagi, saat ini mulai banyak negara yang sudah mendeklarasi bahwa mereka mengalami resesi. Emas memang menjadi salah satu aset untuk menangkal resesi. Saya sendiri di bulan ini, lumayan aktif melakukan trading emas di Toro. Terima kasih buat kalian yang sudah menduplikasi atau copy trade portfolio saya di Toro. Kalian bisa lihat di bulan ini saya lumayan up cukup banyak karena melakukan trading emas. Jadi, ketika kalian copy trade saya, ketika saya mendapatkan keuntungan, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Buat kalian yang ingin copy trade portfolio saya, kalian tinggal search jualan asium, lalu kalian tinggal tekan tombol copy. Selanjutnya, market update tentang cryptocurrency. Bitcoin sudah tembus di angka Rp 12.000. Naik cukup banyak semenjak Bitcoin halving. Dan bukan cuma Bitcoin, semua cryptocurrency juga mengalami peningkatan. Yang paling mencolok adalah Ethereum, yang kenaikannya 400% atau 4x4 sejak pandemi. Selanjutnya adalah market update tentang saham. Kalau kita bicara tentang saham, banyak sekali yang perform bagus sekali di tahun ini. Seperti Zoom, SE, mengalami kenaikan 400% atau 4x4 semenjak pandemi. Terutama saham-saham teknologi yang rata-rata naik tajam. Yang menarik di bulan ini adalah, Apple dan Tesla akan melakukan stock split di akhir bulan ini. Saat ini, harga Apple di angka Rp 401. Dan akan melakukan stock split di 4 banding 1. Dengan melakukan stock split 4 banding 1, ini akan menjadikan harga saham Apple menjadi Rp 100 dolar. Apple sudah melakukan split 4 kali sebelumnya. Di tahun 2014 dengan 7 banding 1, di tahun 2005 dengan 2 banding 1, di tahun 2000 dengan 2 banding 1, dan juga di tahun 1987 dengan 2 banding 1. Di tahun-tahun sebelumnya, harga saham Apple langsung naik cukup banyak seperti yang teman-teman lihat. Kenapa begitu? Kalau kita melihat sejarah, rata-rata perusahaan yang setelah melakukan stock split, mengalami peningkatan sebanyak 9,8% di tahun selanjutnya. Sisi positifnya adalah, karena harga saham Apple yang lebih terjangkau, ini membuat demand naik dan membuat investor berkeningan untuk membeli. Dan ini akan meningkatkan harga daripada saham itu, karena naiknya demand untuk saham Apple. Jadi banyak sekali investor yang buy saham Apple karena potensi kenaikan yang semakin tinggi setelah split. Stock split ini akan membuat harga saham Apple lebih terjangkau, dari Rp 400 dolar setelah split menjadi Rp 100 dolar. Satu unit menjadi empat unit. Jadi overall value tetap sama, akan tetapi lebih terjangkau apalagi untuk broker yang tidak menyediakan fasilitas fractional stock. Tentu saja di Toro menyediakan fasilitas fractional stock, jadi kalian bisa beli di bawah satu unit. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek tutorial di kolom deskripsi. Jadi menurut saya, Apple dan Tesla adalah stock yang bagus untuk diinvestasikan long term. Seterusnya yang sedang hangat dibicarakan adalah perusahaan Microsoft dengan ticker MSFT. Microsoft berintana membeli TikTok. Berita ini hot dibicarakan, teman-teman bisa melihat data berikut. Betapa masif pertumbuhan pengguna aplikasi ini dengan user meningkat sangat besar di Amerika. Perusahaan pembuat TikTok ini adalah ByteDance. Perusahaan ini asal China. Donald Trump mengwajibkan bisnis TikTok di Amerika di bawah perusahaan Amerika. Karena berita ini, saham Microsoft atau MSFT menjadi hot stock di bulan ini. Jika Microsoft sampai jadi membeli TikTok, maka mereka akan memiliki pendapatan baru di social media. Dan langsung berhadapan dengan bisnis seperti Facebook. Selanjutnya yang hot adalah perusahaan Intel atau dengan ticker INTC. Cukup interesting karena harga saham Intel cap down setelah mereka mengumumkan delay 6 bulan untuk nanochip 7mm. Saingannya Intel, yaitu AMD, malah kebalik. Competitor Intel, yaitu AMD, harga saham terus meroket. Intel mempunyai pabrik sendiri, sedangkan AMD outsource di Taiwan. Setelah melakukan sedikit research bahwa harga Intel ini kini berada di harga 50-55 dolar, berada di bawah harga wajar yaitu 70 dolar. Jadi saat ini Intel juga merupakan salah satu good investment. Intel juga merupakan salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen dari tahun 60 sampai sekarang. Yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini memiliki yield dividen sebanyak 2,7%. Buat teman-teman yang suka dengan investasi dividen, saham Intel sangat cocok untuk dimiliki. Yang terakhir, saham yang hot adalah ADT. Ini sangat menarik karena Google mengumumkan akan membeli ADT untuk mengisi segmen di bidang smartphone security. ADT adalah perusahaan asal Florida yang berada di bisnis keamanan residencial. Mereka menyediakan keamanan elektronik dan berbagai macam yang berhubungan dengan smartphone security. Google akan memiliki kepemilikan 6,6% dari ADT. Setelah berita ini, saham ADT naik 90% atau 2x4. Kejadian ini sama dengan saham Fitbit, yang tahun lalu juga dibeli Google dan menyebabkan saham naik 2x4. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di luar negeri. Kalau dari sisi currency, USD tetap menjadi prima dona, berita bagusnya spread di e-toro untuk melakukan trading forex semakin tipis. Banyak sekali dari kalian yang bertanya, mau trading emas di mana? Saham di mana? Forex di mana? Mau trading Bitcoin di mana? Kalian bisa trading semua aset ini dengan menggunakan e-toro. Dengan e-toro, kalian bisa membeli saham-saham internasional seperti Bursa US, New York Store Exchange, NYC, ataupun Nasdaq, dan masih banyak lagi. Dan juga kalian bisa melakukan duplikasi portfolio saya dengan fasilitas copy trade e-toro. Kalian tinggal search John Islion, lalu tinggal klik tombol copy. Dan manfaatkan promo welcome bonus hingga $600. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Kalian juga bisa bergabung di komunitas trading di Telegram gratis. Di sana kalian bisa memposting trading apa yang kalian lakukan. Itu saja update market hari ini. Saya akan jumpa kalian di update selanjutnya. Kalau Anda memiliki pertanyaan tentang investasi atau mempunyai pendapat yang berbeda, silakan komen di bawah. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Saya menggunakan e-toro untuk melakukan investasi. E-toro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF.